Xiaomi Mi 10T ini tuh banyak bikin kaget ya. Pertama karena spek dan harganya. Dan kedua karena masa ponsel 6 juta masih layarnya IPS. Dan terlepas kontroversi itu, ponsel ini tuh benar-benar menarik ya. Tapi tetap jangan berharap lebih ke si Mi 10T ini. Oke disini wadil langsung aja kita review. Pertama tentunya kita bahas masalah layar IPS 144Hz-nya. Pasti nih ya, sebelum kalian hujat layarnya, kalian emang persis tau nih layarnya tuh kayak gimana. Kalau kalian mau lihat perbandingan atau pengen berdebat tentang AMOLED dan IPS, saya udah pernah buat videonya ya. Udah taruh di link deskripsi di bawah. Oke sekarang bahas Mi 10T ini dan kita bicara pengalamannya dulu ya. Ini sih layarnya tuh smooth banget. Transisi scrolling Instagram, konten dan lainnya tuh enak. Tentunya refresh rate 144Hz ini tuh gak akan jalan ya di semua kegiatan. Bukan ponselnya gini. Masalahnya gak semua aplikasi dan kegiatan itu mendukung refresh rate 144Hz. Dan itu tuh bagus. Bayangin kalau misalkan kalian lagi nonton video atau film, dan si refresh rate-nya tuh maksa tinggi, pasti setiap kegiatan atau si adegan di videonya tuh gak akan natural gitu. Malah jadi kayak game. Karena ya, gak selalu semua hal yang ada di layar itu harus tinggi. Jadi ini pinter bisa nyesuaikan. Di sini itu NTSC-nya sampai 96% dan DCI-P3 yang mencapai 98%. Dua hal ini itu standar warna yang dihasilkan di suatu ponsel ya. Dan dua standar warna ini itu lebih luas dibandingkan sRGB. Selain warna yang ditampilinnya luas, tentunya juga akurat. Ponsel ini tuh punya layar Delta E yang kurang dari satu, yaitu 0,63. Dikutip dari notebookcheck.net, nguji langsung ya si Delta E-nya emang gak segitu banget. Ada di kisaran 0,9. Tapi tetep akurat karena lebih kecil dibandingkan 1, dan ini tuh lebih kecil dibandingkan Samsung Galaxy S20 FE. Semakin mendekati 0 berarti semakin akurat ya. So, gak usah diraguin lah masalah layar IPS ini. Mungkin minus yang harus kalian terima adalah di bagian pinggiran layarnya. Terutama di bagian kamera depan yang kelihatan ada bleeding gitu dan itu wajar. Kalau misalkan kalian masih gege, gak suka dengan layarnya ini, mending langsung coba langsung aja. Yang kedua tuh nyaman, tapi ada yang kurang. Pake ponsel ini tuh nyaman banget ya di pengoperasiannya. Di setiap sudutnya itu dibuat melengkung, halus. Tapi tetep terlihat tegas dengan frame bagian atas dan bawah yang dibuat agak flat. Bagian belakangnya juga di sisinya itu melengkung. Buat nyaman penggunaan kita saat texting, scrolling, dan lainnya. Bebuatnya juga pas ya, gak berat dan gak ringkih. Solid lah. Tapi entah kenapa ponsel ini tuh agak kerasa anget, walaupun dipake biasa dibandingkan ponsel dengan spesifikasi yang sama lainnya. Ingat, bukan panas loh ya. Ini tuh emang wajar ya, karena mengingat setiap ponsel atau hal apapun yang punya kecepatannya tinggi, pasti si panas yang dihasilkannya juga tinggi. Mungkin hal ini bakal diatasi ya nanti di update MIUI berikutnya, karena ini yang saya coba itu baru update, belum update sih, baru MIUI yang awal. Lalu terasa kurangnya itu ada di jack 3,5mm. Yap, saya orangnya tipe yang masih suka perkabelan ya. Emang bisa pake dongle sih, tapi tetep kerasa ribet buat saya. Hal ini diilangin karena MIUI 10T ini tuh punya baterai 5000 mAh. Nah lanjut langsung kita bahas si baterainya ya. Tentunya harus ada hal yang diterima selain tadi suhu yang dibahas, yaitu si konsumsi daya tahan baterainya. Dan jangan salah baterainya itu awet. Walaupun saya selalu pake mode 144Hz, dipakai seharian penuh gak ada masalah. Emang gak bisa dibilang awet banget ya diantara ponsel-ponsel lainnya. Tapi ini bisa dibilang awet untuk kelas flagship. Pake chipset yang paling baru, kenceng apalagi refresh rate tinggi. Jadi dapat dikatakan awet. Kalo ngecas juga cepet ya, udah pake 33W. Jadi gak usah khawatirin masalah performa mesin, termasuk masalah sensor sidik jari dan si face unlocknya. Tinggal Xiaomi ngasih update ke MIUI-nya aja sih, biar si performa luar dalamnya tuh lebih apik. Kita berlanjut ke nomor 4, yaitu hiburannya yang menarik. Dengan spesifikasi dan kemampuan yang diberikan, ponsel ini itu tentunya enak diajak main ngegame ya. Main PUBG bisa 90fps dan lancar. Genshin Impact juga, settingan tinggi oke, tanpa masalah. Pokoknya performanya tuh jangan diraguin. Diajak nonton Netflix juga oke, walaupun warna gak senonjok AMOLED, tapi warna yang disajin itu tetep enak dilihat. Di cibernya ini yang mungkin kalian gak bisa berharap lebih, gak bisa berharap bagusnya tuh pake banget, ada di sektor audio. Speakernya tuh emang udah stereo ya. Xiaomi bilang ini tuh udah high-res audio. Speakernya tuh emang bagus kok ya. Tapi dibuat sedemikian rupa biar gak ngelebihin dari si Mi 10 yang emang speakernya tuh udah bagus. Jadi ditahan banget lah. Mungkin kalau dibandingin tuh, E11-12 dibandingkan Poco X3 NFC sih. Menurut telinga saya. Tapi untungnya masalah feedback vibratenya tuh enak ya, karena ini punya X-axis linear motor. Jadi feedback getaran yang dikasih dari ponsel ini tuh nyaman dan pas. Gak berat dan gak juga terlalu ringan. Jadi saat ngetik keyboard atau getaran lainnya pas main game atau lainnya itu enak lah. Nah yang terakhir kita bahas masalah kamera. Yang harus kalian tau, walau seri T ini meluncur dalam jangka waktu dekat dibandingkan seri regulernya, yaitu si Mi 10, bukan berarti semua aspek lebih baik ya, terutama di bagian kamera ini. Status kualitas kameranya tuh berada di tengah-tengah antara mid-end dan flagship. Warnanya bagus, walaupun gak natural, detailnya bisa dibilang oke aja. Mau siang atau malem. Pokoknya soal kamera jangan berekspektasi tinggi, tapi bukan juga berarti kalian bakal kecewa. Termasuk lensa wide-nya yang menurut saya biasa aja sih, bisa dibilang standar ponsel mid-end. Gak bisa dibilang wah, tapi gak bisa dibilang juga jelek. Kalau kamera depannya, detailnya cukup bagus. Cuma ya kamera depan Xiaomi tuh menurut saya belum bisa ya buat kagum lah dibandingkan kompetitor lainnya. Tapi tetep oke kok di harganya ini. Paling yang saya disayangin tuh ada dua. Pertama, kalau kita selfie back lagi, si ponselnya tuh gak bisa ngehandle dengan baik. Kedua, ini ponsel video ultra stabilnya tuh pake lensa wide. Padahal ponsel lain dengan sensor kamera sama, bisa kok manfaatin lensa utamanya ini. Jadi, kalau misalkan ngerekam, saya anjurin pake lensa utama aja. Gak usah nyalain si ultra stabilnya ini karena bakal kurang detail. Hasil videonya tuh saya cukup suka ya, karena selain cukup detail, pindah-pindah fokusnya itu cepet banget. Kalau dynamic range-nya tuh sedikit di atas rata-rata mid-end ya, sama kayak hasil gambarnya. Video kamera depannya tuh lagi-lagi emang Xiaomi masih pelit ya soal fps ataupun resolusi. Jadi, mungkin harusnya nanti di Mi 11 bakal kehandle sih, karena kan nanti layarnya gak lagi Full HD. Dan kalau kalian bertanya di bagian belakang ini ada apa selain kamera dan LED flash, ini itu adalah ambient light sensor. Jadi, kecerahan di layarnya tuh bakal nyesuaiin cahaya di belakang ponsel kita, gak cuman di depannya aja. Secara teori emang bagus. Kan emang gak baik ya buat kita lihat layar yang terang, tapi keadaan cahaya di depan mata kita atau di kiri-kanannya itu gelap. Tapi, secara prakteknya ambient light sensor 360 derajat yang kata Xiaomi ini tuh belum kerasa sensitif banget sih. Mungkin bakal kefix di update MIUI berikutnya ya. Jadi, mungkin saya bisa bilang ini agak gimmick kali ya. Gak kerasa sih soalnya. Ini perekaman video pake 1080p ya, 30 fps. S ini kalo misalkan kalian mau nilain Ultra Steady tuh harus pake lensa wide ya, bukan pake lensa utama. Jadi emang sayang banget sih. Dipake jalan kayaknya sih cukup standar ya. Gak stabil-stabil amat gitu. Dan kalo misalkan kita ngambil fokusnya lumayan cepet ya. Ngambil fokusnya cepet ya. Dari tangan ke daun, tangan ke daun. Dan detailnya juga cukup oke ya. Jadi, well done lah. Cuman emang sayang banget sih kalo misalkan si Ultra Steady-nya. Kita harus pake lensa wide jadi hasilnya gak akan sedetail yang sekarang gitu. Oke, cukup bagus kan. Nah ini pake yang Ultra Steady-nya emang stabil banget. Karena dari wide decrop ya, pake decrop ya. Jadi walaupun stabilnya tetep sih kurang detail ya. Oke, kalian bisa liat tuh. Si tangannya gak sedetail tadi ya. Jadi agak noisy dan detailnya kurang banget. Ya, sayang banget sih. Ini perekaman kamer depan pake 1080p ya. Biasa gak bisa lebih. Tapi detailnya emang standar gak banget. Gak bagus banget tapi gak jelek juga sih. Tetep oke lah gitu. Masalah detail ya. Tapi sayangnya gak bisa nambahin kayak si apa? Ada efek bokeh live gitu. Tapi ini cuma bisa kayak live beautify gitu. Dan diajak jalan oke ya. Jadi oke buat kalian pake nge-vlog. Oke? So Xiaomi Mi 10T ini adalah ponsel budget flagship yang worth it banget buat dibeli. Kalian gak usah ragu masalah performa, build quality, kamera, dan lainnya yang udah dibahas tadi. Tapi jangan berharap lebih ini bakal ngunggulin seri Mi 10 atau Mi 10 Pro. Karena basicnya kalau misalkan kalian ngikutin Xiaomi flagship sebelumnya, seri T ini tuh sebagai memperluas pasar di seri flagship tapi lebih murah seri budgetnya. Sama kayak Mi 9T yang dulu hadir setelah Mi 9 yang lebih murah tapi tetep Mi 9 gak kalah dari Mi 9T. Jadi yang baru itu gak selalu lebih bagus dibandingkan pendahulunya. Gak selalu gitu. Oke jadi itu dia review Xiaomi Mi 10T kali ini. Kalau misalkan kalian ada hal yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Disini Fadil. Peace out.